Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah VW ID Bus Akhirnya dimasukin juga ya sama APM-nya Smart Key-nya kayak gini Dia bisa buat buka power sliding door Baik yang kanan maupun yang kiri Bisa juga untuk buka Power back door Selain buat buka, dia juga bisa untuk nutupnya lagi Dan nutup Power back door-nya Ketika di lock, dia sebelum terlipat Full electric ya Di sini dia full tertutup rapat Dan yang dimasukin APM Ada 2 varian nih, yang standar wheelbase Dan yang long wheelbase Untuk yang standar wheelbase harganya 1,3 Untuk yang long wheelbase harganya 1,495 Untuk detail headlamp Ketika di ACC on Auto ya Ini auto-nya salah, indoor Untuk lampu kecil Lampu kecilnya Yang di sekeliling proyektor Dan yang LED bar di sisi atas Dan bawah proyektor Lampu utamanya proyektor LED Lampu jauh BB, lampu shine Gantian sama LED bar yang sisi bawah Di bawah dia ada core sensor Untuk output motor listriknya Untuk output motor listriknya 210 PS ya Torsinya 560 Nm Baterai 82 kWh Kondisi penuh bisa nempus sampai 430 km Profil bannya 235-45 R21 Finishing two tone Yang hitam ini dope ya Spion, black glossy Sandy spion Pilar ada di blackout Handle model tarik Suara body dengan akses marking model sentuh Warna juga two tone ya Untuk internet juga sama Two tone-nya kayak exterior Kombinasi putih dengan warna orange Di sini ada ambient light Armrest soft touch Yang atas yang serah plastik Core window dia all auto Electric mirror Yang sudah elektrik dan auto-folding Ada pemanas pion juga Ini tombol chat lock Di bawah dia ada speaker Ada untuk buka core back door Door paketnya juga dual level ya atas bawah Di sini juga ada cup holder Pedalnya standish ya Lucu ya Kalau gusta and play Ada footrest Sacklar headlamp Ini touch sensitive ya Auto Ada fog lamp belakang Ada front defogger Rear defogger Di sini ada tempat penyimpanan Ini coraknya Ala-ala wood panel ya Bahan dashboard Standar Hard plastik Tombol start stopnya di sini Kita coba Aksesnya on Ada animasinya di head unit Ketika di on Posisi kursi otomatis menyesuaikan Di sini ada konsumsi listrik Kecepatan Sisa baterai Posisi persneling Tuas transmisi di sini ya Ada audio steering switch Tampilan juga bisa diganti-ganti Bisa nampilin maps juga ya Nampilin data-data berkendara Di kiri ada adaptive cruise control Sacklar Wiper yang sudah auto Sekaligus ini untuk dim dan scene Pengaturan setir Tilt Dan teleskopik Speedonya ngikut ya Baik di tilt maupun di teleskopik Ini ya head unitnya yang floating Di interior dia ada pengaturan cockpit Driving data Ada interior light Brightness Bisa tema warna gelap juga ya Kayak gini ID light Brightness Punya banyak fungsi ya ID lightnya Bisa juga sebagai Indikator charging Motoran kursi Easy entry ya Posisi kursi otomatis menyesuaikan Untuk eksterior dia ada comfort light Bahkan Rampu scene-nya Bisa sequential bisa enggak ya Bisa diatur dari sini Kalau dynamic dia sequential Tiltnya juga ada 3 animasi ya Untuk pengaturan spion Auto-folding Otomatis turun ketika masuk gigi mundur Ada TPMS Speed warning Di sini ada dynamic light assist Dynamic cornering light Status TPMS Baterai Konsumsi listrik Di sini ada radio Telepon Media Untuk charging Untuk setting Battery care mode Di bawah Di bawah ada untuk assist Ini adaptive force control Distance-nya bisa diatur Ada set assist Front assist Driver alert Driver alert Line assist Line assist Ini untuk modern AC Yang ini volume Ini touch sensitive ya Di bawah ada hazard Yang ketika diaktifkan Di ikut berkedip Ada untuk assist Ada mode Dia ada Sport Individual Eco Dan comfort Ini untuk AC Ini untuk parking Di bawahnya ada kisi AC Ini untuk buka force Lending door kiri kanan Bisa untuk on off Di sini ada USB Type-C Untuk charging Ada tempat penyimpanan Di bawah sini ada Dua buka folder Amrace lengkap ya Driver Pentumpang depan Dapet Di sini ada tempat penyimpanan Joknya Fabric ini ya Sewarna eksterior Bisa di extend juga Like supportnya Di sini ada tulisan ID Amrace-nya juga lengkap ya Kiri kanan ada Seatbelt Sini dengan head adjuster Airbag lengkap sampai ke pilar Handgrip sini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Ada tombol SOS Lampu baca kiri kanan Model sensor sentuh Sudah LED Pion tengah Auto dimming ya Sun visor sisi driver Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card folder Ada tempat penyimpanan di sini Di bawah laci So opening Ada backlightnya Sertanya layout dari Door trimnya Untuk kursi driver Light support juga bisa di extend Ada memory sheet Dua slot Ada kursi pijat Pengaturan elektrik Dengan lumbar support Dua sisi Airbag juga ada di Kiri kanan kursi depan Di belakang dia Handle bar nya lucu ya Model untuk begini Ada hook Ada benja Di belakang kursi driver Dengan cup holder Di bawahnya dia ada Seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Ada meja Dengan seat back pocket Di atas juga ada Seat back pocket yang kecilan ya Ini dia Flat support Di sini dia ada Tempat penyimpanan yang sliding Serta ini layout dari Dashboard nya Nanti infonya yang spek Indonesia final Sudah ada Panoramic ya Di belakang ada untuk Pemasangan aksesoris Tidak ada hand grip ya Di belakang sini Seat back Di sini yang rapid Tidak ada untuk cover Ini ada juga untuk Pemasangan aksesoris Headrest tiga-tiganya Just table Di sini ada lampu baca Di belakang sini juga Ada lampu baca Cuma tidak ada armrest ya Joke isofix Dan di door trim Porcel lending door nya Dia ada ambient light Bahan yang atas ini Ada plastik Yang soft touch Di armrest Ada USB type C Untuk charging Tempat penyimpanan Di bawah ada door pocket Ada speaker Buka tutup porcel lending door Juga bisa dari sini Selain dari Tuas di atas ya Ini bisa untuk Nutupnya lagi Rem belakangnya Cakram Untuk stop lamp LED bar ya Yang ketika di rem Ada yang mau stop lamp LED sisi luar yang nyala Untuk lampu sein Bisa sequential Bisa juga Statis ya Di bawah dia Ada rear fog lamp Di sebelah reflektor Ada sensor parkir juga Di atas ada rear wiper Rear upper spoiler Antena Sharp fin Untuk buka bagasi Tombol elektris Sudah power back door Dan karena Ini yang dua baris Bagasinya gede banget ya Di sini dia ada separator Tetap ada cup holder Tempat penyimpanan Bahan sini tetap soft touch Ada speaker Lampu bagasi yang sudah LED Di kanan ada cup holder Tempat penyimpanan Ini juga soft touch Ada power outlet Yang model bulat Ada hook Ini ada separatornya Di sini juga ada Lampu bagasi yang sudah LED Untuk nutup bisa dari sini Lampu platomers sudah LED Kamera mundur di tengahnya Warna full electric Udah gak ada mufflernya lagi ya Ini desainnya dari belakang Secara Overall Untuk lipatan bisa dari sini ya Dan ketika terlipat ya bisa Rata bagasi nih Seperti gini Seperti gini Kursi penumpang depan juga Electric Dengan lombar support dua sisi Ada memory seat dua slot Dan ada kursi pijit juga Di sini juga ada USB ya Type-C untuk charging Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai VW ID Bus Standard Wheelbase Terima kasih sudah menonton